Ma, Mama, Mama di mana sih? Mama lagi ngapain? Ini Vivi mau tanya sesuatu sama Mama Tapi, tapi Mama pasti nggak percaya deh sama cerita Vivi Aduh, mau cerita apaan sih Vivi? Nggak lihat yang Mama lagi makan, nyam, nyam, nyam Sini makan bareng Mama, mumpung lagi panas nih sayurnya Vivi Mama, Vivi akhir-akhir ini sering melihat sosok malaikat wanita, Mama Malaikat itu punya sayap putih dan mukanya tuh cantik sekali, Mama Mama pasti nggak percaya kan sama cerita Vivi? Apa? Vivi ketemu malaikat wanita bersayap putih? Kenapa Vivi bisa melihat malaikat wanita itu, ha? Mama, kok Mama diem aja sih? Vivi ini tuh lagi cerita, Mama Vivi tuh nggak bercanda Sudah dua kali Vivi ngelihat malaikat yang sama, Mama Apakah malaikat itu jahat sama kamu, Vivi? Apakah kamu pernah dilukai sama malaikat itu? Coba jelaskan sama Mama, Vivi Nggak, enggak Mama Malaikatnya justru nggak jahat sama sekali sama Vivi, Mama Tak, tapi, 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 nggak tahu kenapa malaikat itu malah menolong Vivi Jadi begini ceritanya, Mama Pada malam hari waktu Vivi mau pulang ke rumah Waktu itu, King tuh lagi sakit King nggak bisa jemput Vivi pulang, Mama Mau nggak mau, jadi Vivi pulangnya sendiri aja jam 11 malam Perasaan Vivi tuh kayaknya nggak enak, Mama Seperti ada yang lagi merhatiin Vivi Aduh, jantung Vivi tuh deg-degan banget, Mama Ternyata, benar saja, Mama Vivi lihat di depan Vivi tuh Ada dua cowok yang sangat mencurigakan sekali, Mama Vivi nggak tahu mereka sedang membicarakan apa Tapi mata mereka berdua Menata Vivi terus, Mama Vivi tuh takut sekali, Mama Apa? Kamu diikutin dua cowok Terus kamu diapain sama mereka, Vivi? Kenapa kamu nggak telpon Mama suruh jemput kamu, Vivi? Mama dengar dulu cerita Vivi sampai selesai, Mama Jangan dipotong-potong dulu cerita Vivi, Mama Karena Vivi tahu sepertinya Vivi dalam bahaya Vivi tuh langsung telpon Mama Tapi handphone Mama tuh nggak aktif Pasti Mama tuh udah tidur jam segini Aduh, Vivi udah bingung sekali, Mama Dan tiba-tiba saja Vivi melihat dua cowok ini datang menghampiri Vivi, Mama Mau kemana kamu? Udah nggak bisa kemana-mana kamu Vivi, Vivi udah ketakutan banget, Mama Vivi langsung cepat-cepat telpon, King, Mama Tapi, King tuh nggak angkat-angkat telponnya Vivi, Mama Kayaknya King juga udah tidur jam segini Hei, Nona Cepat kasih tas sama handphone kamu Kita nggak bakal apa-apain kamu Cepat kasih saya Tolong Tolong Ada perampok Tolong aku Tolong Mama tahu Apa yang terjadi ketika Vivi lari minta tolong, Hah? Ternyata mereka bertiga, Mama Vivi tuh ternyata udah diikuti sama mereka, Mama Mau lari kemana kamu, Hah? Udah kasih aja tasnya sama handphonenya Sini Sudah aku bilang Percuma kamu lari Kamu udah nggak bisa kemana-mana lagi, Nona Sini tasnya kasih aku Tiba-tiba saja Handphone aku berbunyi, Mama Aku kira tuh Mama yang telpon aku Tapi pas aku angkat telponnya Halo Vivi Kamu barusan telpon aku ya? Kamu udah sampai rumah belum? Aduh, kepala aku masih pusing, Vivi King Cepat tolong aku, King Ada perampok yang mau ambil tas aku ini Cepat kesini, King Hei, Anton Tunggu apa lagi kamu? Entar cowoknya keburu kesini Langsung ambil handphone sama tasnya, Anton Sini tasnya Kasih kami Cepat kasih kami Ayo, jangan kayak begitu Lepasin tasnya Jangan Jangan ambil tas aku sama handphonenya Aku mohon jangan Aku bukan anak orang kaya Jangan 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 ambil tas aku sama handphonenya Aku mohon jangan Aku bukan anak orang kaya Halo Halo Vivi Keberadaan kamu di mana Vivi? Kirim lokasi kamu Aku kesana sekarang juga Halo Halo, Vivi Jangan ambil tas dan handphonenya Aku mohon kembalikan Aku bukan anak orang kaya Vivi 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 Kamu di mana Vivi? Vivi Aduh Aku salah Aku salah gak ngantar kamu pulang Vivi Gara-gara aku cuma gak enak badan Maafin aku Vivi Kamu di mana sekarang? Untung saja wanita itu belum kirim lokasi dia ke cowoknya Ya gak? Ya gak? Kita hari ini bisa pesta Iya Untung aja kamu cepat-cepat ambil tas sama handphonenya Aduh Kita hari ini pesta, Ton Tiba-tiba saja hal aneh terjadi mama Tiba-tiba tuh gempa Vivi kaget banget mama Tapi gempanya tuh gak lama Cuman sebentar saja Setelah itu Sepertinya Ada orang yang memukul perampok itu di belakang Vivi mama Pas Vivi lihat ke belakang Ternyata perampoknya sudah pingsan mama Gak tahu siapa yang kuat pingsan Dan sekali lagi Bunyi itu terdengar lagi mama Seperti ada yang dipukul mama Kemudian Vivi langsung samperin suara itu berasal Vivi penasaran banget Mama tahu apa yang Vivi lihat mama Vivi melihat Ada malaikat wanita bersayap putih Yang membuat perampok-perampok itu pingsan mama Hei Siapa kamu? Kenapa wujud kamu seperti itu? Kamu manusia kan? Manusia kenapa punya sayap seperti itu? Sisi Ambil lah tas dan handphone mu Sisi Dan langsung pulang ke rumahmu Sisi Lain kali jangan pulang malam-malam ya Sisi Apa? Dia Dia tahu nama ku Vivi Siapa dia sebenarnya? Ini mimpi bukan sih? Dan kemudian Dan kemudian Tiba-tiba saja malaikat itu menghilang mama Hei Kembali kamu Kamu belum kasih tahu nama kamu Dan kamu kenapa tahu nama aku Vivi Kembali Jadi begitu ceritanya mama Cerita aku tuh emang aneh Tapi ini tuh nyata mama Ini beneran terjadi sama Vivi mama Aduh si Vivi Ada-ada aja ya kamu ya Emangnya mama masih anak-anak Apa mau dibohongin sama kamu? Hahaha Tuh kan mama gak percaya sama Vivi Ini tuh beneran mama Vivi ngapain bohongin mama sih? Hahaha Udah ah Mama mau pergi dulu ya ke Indomaret Kamu jangan kemana-mana ya Vivi Jaga rumah aja ya Itu tuh beneran mama Aku gak bohong mama Kenapa mama gak percaya sama cerita aku? Hahaha Kenapa? Kenapa kau masih datang dalam kehidupan keluarga aku, Rafaela? Aku ingin anakku menjalani hidup normal, Rafaela Clara Clara Ini memang sudah tugasku Untuk menjaga Vivi disini Clara Suami kamu lah yang sudah memerintahkan aku Clara Clara? 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 Terima kasih.